Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat kepada dosen pengampung mata kuliah lembaga keuangan syariah Bapak Muhammad Ali Tamrin, dan apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan nama saya Kus Inderti Akustina, mahasiswi Universitas Isuang Negeri Tulung Agung, jurusan manajemen keuangan syariah dan disini saya sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kami bahas yaitu Asuransi Sariah Ya langsung saja kita berkenalan dengan teman-teman saya Inilah tim presentasi dari kelompok tiga Yang pertama ada saya sendiri Kus Inderti Akustina Yang kedua ada Mas Fiyah Arumbus Pitasari Yang ketiga ada Violin Farinder Sofa Dan yang terakhir Ahmad Sidki Akil Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materi berikut ini Disini saya akan menjelaskan tentang definisi asuransi syariah Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak Yaitu perusahaan asuransi dengan pemegang polis yang menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan nama penanggung Meningkatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya Karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin didiritanya Akibat dari suatu esumen atau peristiwa tidak pasti Materi selanjutnya adalah konsep dasar asuransi syariah Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem Dimana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi Yang akan digunakan untuk membayar klien jika ada peserta yang mengalami musibah Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa di dalam asuransi syariah Peranan dari perusahaan asuransi Hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi Dari sejumlah dana yang diterima saja, salah satunya yaitu asuransi syariah Mengutamakan konsep adanya saling tolong menolong dan tanggung jawab secara bersama Dalam bahasa Arab, hal ini disebut tafakul Yang berarti saling tolong menolong dan menjamin antara sesama kelompok Prinsip asuransi Prinsip asuransi yaitu hal-hal yang mendasari tentang kerjaan-kerjaan kontrak Antara penabung dan juga yang tertanggung Tujuannya adalah untuk mengalihkan resiko perusahaan asuransi Dengan melakukan pembayaran premi yang dipegang oleh polis asuransi Prinsip asuransi tersebut berifat untuk menguntungkan kedua belah pihak Prinsip asuransi berlaku untuk semua jenis asuransi Baik itu asuransi kesehatan, kejiwaan, pemobil dan juga untuk mengatasi perugian Oleh karena itu sebelum kalian semua membeli polis asuransi Dan alangkah baiknya kalian untuk memahami bagaimana prinsip tentang asuransi tersebut Untuk poin yang berikutnya yaitu tentang perbedaan antara asuransi syariah dan juga asuransi konfesional Perbedaan antara asuransi syariah dan juga asuransi konfesional Terletak pada konsep pengelolaannya Untuk asuransi syariah memiliki konsep pengelolaan yang berupa sharing risk Sedangkan asuransi konfesional memiliki konsep pengelolaannya yang berupa transfer risk Yang merupakan perlindungan dalam bentuk pengalihan terhadap resiko ekonomis Atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawaban ke perusahaan asuransi Sebagai penanggung resiko Di samping perbedaan yang mendasar tersebut Ada perbedaan yang cukup praktis yang perlu kalian ketahui antara proteksi syariah dan juga konfesional Antara lain sebagai berikut yang pertama yaitu kontrak perjanjian angka-angkat Yang kedua kepemilikan dana Yang ketiga surgus enderwilding Dan yang keempat memiliki dewan pengawas syariah Yang kelima tidak melakukan transaksi yang dilarang oleh keuangan syariah Dan yang keenam yaitu halal Dan saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi Asuransi sendiri dikenal dengan berbagai jenis atau macam Dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resiko Fokus dan resiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan Berikut jenis asuransi yang ada di Indonesia Yang pertama asuransi jiwa Yang kedua asuransi kesehatan Yang ketiga asuransi kendaraan Yang keempat asuransi kepemilikan rumah dan properti Yang kelima asuransi kependidikan Ke enam asuransi bisnis Ketujuh umum Kedelapan kredit Yang ke sembilan asuransi kelautan Dan yang ke sepuluh asuransi perjalanan Poin yang keenam Kendala pengembangan asuransi syariah Perkembangan asuransi syariah di Indonesia Termasuk hitungan terlambat dibanding perkembangan asuransi di luar negeri Saat ini perusahaan asuransi benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi Asuransi syariah ada tiga yaitu Asuransi tafakul keluarga Asuransi tafakul umum Dan asuransi mubarakah Selain itu ada beberapa perusahaan asuransi konvensional Yang membuka cabang syariah Seperti MAA Green Ekstrom Tripakarta Ringin Life Bumi Putra Darmala Dan Jasindo Perusahaan asuransi syariah dimasak Dan diharapkan akan terus berkembang Seiring dengan membaiknya perkembangan ekonomi dunia Khususnya di Indonesia Asuransi syariah juga memiliki beberapa kendala Untuk mengantisipasi hal tersebut Maka segera diperlakukan payung hukum yang kuat Terhadap eksistensi asuransi syariah di Indonesia Demikian pemaparan materi dari kelompok kami Jika ada kurang lebihnya mohon maaf Sebelum itu saya mempunyai satu pantun Malam hari makan nasi Minumnya jus mangga Kututu presentasi ini Sampai jumpa semuanya Saya Kus Indarti Agustina pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh